Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Oke, sekarang kita kembali bertemu lagi untuk pertemuan keempat mata kuliah manajemen strategik. Tetap seperti biasa, kita masih tetap kuliah daring. Gitu kan ya teman-teman ya. Dan ini semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat gitu ya. Oke, untuk pertemuan keempat ini, saya share screen dulu. Kita akan bicara banyak mengenai para pengambil keputusan strategik. Jadi ada yang namanya level direksi, kemudian juga ada yang namanya top level manajemen. Itu kan juga bagaimana corak dari manajemen strategik ini. Seperti itu. Sekarang kita lihat di sini untuk siapa sih itu direksi, definisinya apa, kemudian bagaimana tata cara pengangkatannya, penggantian, kemudian juga pencalonan direksi, dan juga apa memandang mereka, tanggung jawab mereka seperti apa, tugas, dan bagaimana pemberhentian dari direksi itu sendiri. Jadi ada undang-undang yang mengatur semuanya. Kemudian juga mengenai manajemen puncak atau top level manajemen, siapa sih yang masuk ke dalam top level manajemen, dan juga bagaimana corak dari manajemen puncak ini. Sekarang kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat, undang-undang, jadi kalau menurut undang-undang nomor 40, tahun 2007 pasal 1 ayat 5 itu mengatur mengenai perserewan terbatas. Jadi atau disingkat dengan PT, atau undang-undangnya juga sering disingkat dengan namanya UUPT, jadi undang-undang perserewan terbatas. Kalau dalam undang-undang ini dijelaskan, pengertian dari direksi itu adalah organ perserewan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perserewan untuk kepentingan perserewan. Jadi organ perserewan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perserewan untuk kepentingan perserewan. sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 92 Ayat 1 dan 2, Direksi ini menjalankan pengurusan perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam UPT dan atau anggaran dasar. Jadi pengangkatan direksi ini pasti harus sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Jadi nggak bisa sembarangan mengangkat pengangkat direksi atau anggota direksi. Walaupun dalam beberapa prakteknya, bahkan mungkin karena perusahaan keluarga, jadi akhirnya ya misalnya ya ayahnya yang tadinya sebagai owner, direktur, karena mungkin karena lain dan satu hal, misalnya wafat atau mungkin karena berhalangan tetap, akhirnya yang menggantikan anaknya. Anaknya yang mungkin yang belum punya, yang belum punya pengalaman sama sekali dalam industri yang dimaksud. dan ini akan sangat fatal bagi perusahaan. Karena sayang kan jadi orang tuanya yang sudah bersusah payah membesarkan perusahaan, orang tuanya atau ayahnya yang sudah berkecimpung di bisnis dan perusahaan untuk mengenalkan perusahaannya, mengenalkan produknya. dan misalkan kalau anaknya memang belum punya pengalaman, ya memang akan sangat baik kalau level pucuk pimpin ini diserahkan kepada para profesional lainnya, yang lebih mumpuni. Jadi pernah ada kejadian seperti ini. Oke, next. Jadi pengurusan persiunan itu wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan ikhtikat yang baik dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi menurut Undang-Undang Pasal 97 Ayat 2. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa ya semua anggota direksi itu harus memiliki ikhtikat yang baik dan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi tidak ada yang namanya penyelewengan, tidak ada yang namanya kesewenang-wenangan. Semuanya harus mempunyai rasa tanggung jawab. Direksi persiunan itu terdiri dari satu orang anggota direksi atau lebih. Direksi persiunan itu terdiri dari satu orang anggota atau lebih. Ini menurut Undang-Undang Persiunan Terbatas Pasal 92 Ayat 3. Ini memang hafalannya. Jadi kalian harus tahu. Jadi sebenarnya sudah ada undang-undangnya mengatur pengangkatan, penunjukan, dan juga bahkan pemberhentian dari anggota direksi. Oke, next. Namun jika jenis persiunan yang kegiatan usaha hanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, persiunan menerbitkan surat pengakuan hutan kepada masyarakat atau persiunan terbuka yang wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Jadi ini menurut UUPT Pasal 92 Ayat 4. Menurut UUPT Pasal 92 Ayat 5, keputusan direksi terdiri atas dua anggota atau lebih yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jadi untuk pengangkatan direksi, itu ditetapkan juga berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi para pemegang saham ini berkumpul kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi direksi atau anggota direksi. Pembagian tugas dan memenang dari anggota direksi itu ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. UUPT Pasal 92 Ayat 6. Menurut UUPT Pasal 107, dalam anggota dasar diatur ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri anggota direksi. Tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong. Dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perserawan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan secara sementara. Jadi di Pasal 107 ini sudah ada aturannya bahwa bagaimana anggota direksi ini mundur dari jabatannya. Kemudian tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong mungkin karena berhalangan hadir atau mungkin tadi seperti misalnya wafat atau mungkin berhalangan tetap mungkin karena sakit jadi tidak bisa bekerja ini sudah ada aturannya. Dan juga pihak yang berwenang untuk menjalankan pengurusan dan mewakili perserawan dalam hal di mana seluruh jadi semua anggota direksinya itu berhalangan atau diberhentikan secara sementara. Kita lihat di sini ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi anggota direksi. Yang pertama adalah orang yang memiliki kecakapan. Jadi maksudnya kecakapan untuk melakukan perbuatan jadi yang tahu mengenai hukum-hukum. Jadi misalnya hukum apa? Hukum pertama untuk hukum dalam bidang apa? Bisnis dan bisnis law. Kemudian juga mengetahui bagaimana industri-nya di situ, hukum yang berlaku di industri-nya. Semua itu harus bisa menguasai. Dan juga pastinya orang yang mengerti mengenai seluk-beluk di industri yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Perserawan Terbatas Pasal 93 Ayat 1, ada syarat pengecualan bagi telur anggota direksi. Jika dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya, pengangkatannya, dalam 5 tahun sebelum pengangkatannya itu pernah menyatakan pilot. Jadi perusahaannya itu, perusahaannya dipimpin oleh direksi ini dalam kurun 5 waktu sebelum pengangkatannya itu dinyatakan pilot. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah. Yang menyebabkan suatu perserawan dinyatakan pilot. Jadi sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris, misalnya komisaris utama, ataupun juga anggota dewan komisaris, dia dinyatakan bersalah. Karena perusahaannya itu pilot. Misalnya dinyatakan pilot atau mungkin digugat pilot dan digugatannya itu menang. Jadi dinyatakan bersalah. Lalu yang ketiga, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Jadi, kalau misalkan ada anggota direksi yang sebelum 5 tahun, dalam jangka 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah mungkin dia melakukan kejahatan. Atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Misalnya, mungkin dia melakukan kasus swap. Ataupun juga dia menggelapkan uang negara atau membantu menggelapkan keuangan negara. Itu juga tidak bisa diangkat sebagai direksi. Kemudian, jadi-jadi di sini, ketentuan persyaratan di atas itu wajib diberlakukan oleh semua persyaratan terbatas. Tapi tidak menutup kemungkinan pula jika instansi teknis yang berwenang ingin memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya. Gimana kalau misalkan dia tidak pernah melakukan tindak pidana, dia tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau bahkan juga merugikan sektor keuangan di negara kita. Tetapi dia misalnya terkena kasus narkoba atau kasus narkotik. Kira-kira apakah masih bisa diangkat sebagai anggota direksi atau mungkin dia pernah melakukan tindak pidana lainnya. Mungkin dia misalnya mabok-mabokan atau mungkin apa yang lainnya. Itu bisa nanti diberikan persyaratan tambahan menurut perusahaan. Itu disesuaikan, nanti dikembalikan kepada masing-masing perusahaan. Kemudian juga tata cara pengangkatan, penggantian, dan pencalonan direksi. Jadi tata cara pengangkatan, penggantian, pemerintian, dan pencalonan anggota direksi diatur oleh anggaran dasar. Jadi ada Udang-Udang Persyarawan Terbatas Pasal 94, Ayat 4. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhantian anggota direksi ini ditentukan berdasarkan dari rapat RUPS. Rapat RUPS. Sebentar. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti langsung aja ditanyakan kepada saya. Langsung ditanyakan lewat grup, atau mungkin nanti kita bikinkan lagi zoom untuk diskusi jika bisa. Oke, kita lanjut lagi. Share screen-nya. Oke, tadi ini sudah ya. Mengenai pengangkatan, penggantian, pemberhantian anggota direksi ditentukan oleh keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan anggota direksi memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Jadi, menjadi anggota direksi itu ada masanya, dan juga bisa diangkat kembali apabila memang masih dibutuhkan. Ini berdasarkan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 94 Ayat 3. Untuk pertama kalinya, pengangkatan anggota direksi ini diberlakukan oleh pendiri perseroan sesuai yang tertera dalam akta pendirian perseroan. Jadi, ada undang-undang. Jadi, menurut UUPT Pasal 94 Ayat 2. Keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhantian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS. Ini menurut UUPT Pasal 94 Ayat 6. Jadi, putusan RUPS yang menetapkan mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhantian anggota direksi itu berlaku sejak diketok palunya RUPS dan RUPS itu selesai. Jadi, nanti jika terjadi adanya pengangkatan, penggantian, dan juga pemberhantian anggota direksi, jadi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 97 ini, Direksi Perseroan wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari tersitung sejak keputusan RUPS berlaku untuk dicatat dalam daftar perseroan. Jadi, ini Kementerian Hukum dan Kemenkum HAM. Jadi, harus dilaporkan kepada kementerian tersebut. Di luar dari jangka waktu tersebut, Menteri berhak menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Ini ada aturannya. Jadi, misalkan kalau ada penggantian direksi, jadi setelah penggantian direksi itu dalam jangka waktu 30 hari itu harus sudah ada surat pemberitahuan yang sifatnya tertulis kepada Menteri. Sekarang kita bicara mengenai wawonan direksi. Direksi itu memiliki wawonan untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi, misalkan kalau ada kasus tertentu, kalau misalnya ada dispute, jadi ini perseroan itu bisa memiliki wawonan untuk mewakili. Jadi, direksi ini mempunyai kewawonan untuk mewakili perusahaan baik di dalam ataupun di luar dari pengadilan. Direksi yang berwenang untuk mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan hal lainnya dalam undang-undang dalam anggaran dasar. Ini sudah digelaskan pada UUPT pasal 98, ayat 2. Kewenangan direksi tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan dalam lain hal dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007. Baik untuk itu. Kemudian juga adanya anggaran dasar ataupun keputusan RUPS, rapat umum pemegang saham. Direksi juga memiliki wawonan dalam memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadi ini ada aturannya. Jadi direksi ini bisa mewakili perusahaan, sorry, direksi ini bisa menunjuk satu orang karyawan untuk mewakili perusahaan atau satu orang di luar dari anggota organisasi atau di luar dari perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadi jelas misalkan kalau ada orang lain, pihak ketiga yang mewakili perusahaan, dia harus memegang yang namanya surat kuasa. Walaupun demikian, jadi ada pengecualan bagi anggota direksi yang akan mewakili perseroan. Pengecualan itu antara lain dalam pasal 95 undang-undang perseroan terbatas pasal 99 ayat 1. Jadi misalnya dalam hal terjadi perkara di pengadilan atau antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan atau misalnya anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Jadi ada konflik of interest, atau mungkin juga ada perkara di pengadilan antara perusahaan dengan anggota direksinya. Jadi itu bisa mengacu kepada undang-undang perseroan terbatas pasal 99 ayat 1 ini. Oke, next. Dalam keadaan seperti itu, maka yang berhak mewakili perseroan itu adalah anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingannya dengan perseroan. Jadi yang tidak memiliki conflict of interest. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau pihak lain yang ditujuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau Dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Biasanya kalau kondisi ini agak-agak jarang sih. Walaupun se-extrem terjadi, sudah ada aturannya, sudah ada undang-undang yang mengatur. Menurut undang-undang perseroan terbatas pasal 104, direksi juga tidak memiliki wewenang atas pengajuan pilot atas perseroan sendiri kepada pengajuan niaga sebelum memperoleh perseroan dari RUPS. Jadi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004, kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang akan menggugat pilot, sebenarnya ada undang-undang yang mengatur. Jadi ini kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pilot tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keseluruhan kewajiban yang tidak terlunasi dari harta padi tersebut dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan. Jadi misalkan kalau misalnya asetnya perusahaan itu sudah disita semuanya, ternyata masih ada kekurangan. Bagaimana caranya? Jadi setiap anggota direksi itu secara tanggung renteng, jadi mas-masa anggota direksi itu harus saweran dan bertanggung jawab untuk membayar semua kewajiban yang belum terlunasi. Tanggung jawab direksi. Apa itu tanggung jawab direksi? Apa aja tanggung jawabnya? Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya direksi bertanggung jawab pada rafat umum pemegang saham. Pertanggung jawaban direksi itu kepada RUPS merupakan bagian dari accountability pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Good Corporate Governance. Tanggung jawab direksi itu melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Jadi direksi itu punya tanggung jawab yang penuh yang melekat pada dirinya apabila perusahaan itu mengalami kerugian. Alabila untuk direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya. Ini menurut UUPT pasal 97 ayat 3. Jika direksi terdiri atas dua anggota terlebih, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Itu menurut UUPT pasal 97 ayat 4. Pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng atau direksi terjadi apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian, itu yang pertama. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan ikhtikat baik dan kehatian-kehatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atau tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ini tanggung jawab dari direksi. Oke, lalu sekarang tugas dari direksi. Tugas pokok direksi perseroan-seroan itu adalah pertama, memimpin, mengurus, dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Jadi yang pertama itu adalah memimpin, mengurus, dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Itu tugasnya pertama. Tugasnya kedua, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan. Jadi harus menguasai, harus memelihara, dan mengurus semua aset-aset perusahaan. Lebih lanjut, menurut UUPT, pasal 102, jadi ini terkait dengan tugas direksi, mengurus kekayaan perseroan, di mana direksi itu punya kewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS, persetujuan dari rapat pemegang saham, untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan kekayaan perseroan sebagai jaminan hutang. Jadi semua aset-aset perusahaan itu dijadikan sebagai jaminan hutang. Kekayaan perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Jadi kekayaan perseroan itu masih tempat kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam satu transaksi atau lebih. Oke, sekarang kita lanjut. Sesuai dengan UUPT, pasal 101, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatanan, yaitu yang pertama, membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Yang kedua, membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan. Serta memelihara seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan perseroan. Seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan. Jadi menurut UUPT, pasal 100, sayat 2. Direksi dapat memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS, dan salinan laporan tahunan dengan permohonan tertulis. Ini menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal 100, sayat 3. Kewajiban lain dari anggota direksi sesuai UUPT pasal 101 itu adalah mengenai pelaporan saham yang dimiliki oleh anggota direksi dan atau keluarganya dalam perseroan, dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan terbesar tersebut. Selain dari tugas-tugas di atas, kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran perseroan. Sekarang kita tadi bicara mengenai pengangkatan, penggantian. Sekarang bagaimana kalau pemberhentian direksi? Jadi pemberhentian direksi itu dapat ada dua, jadi secara tetap, permanen, ataupun sementara. Jadi waktu-waktu maupun juga diberhentikan secara sementara. Sesuai UUPT pasal 105, anggota direksi dapat diberhentikan sementara-sementara berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan-alasannya. Keputusannya diambil setelah anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Keputusan pemberhentian direksi dapat dilakukan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan mendatangani usul yang bersangkutan. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak diperlukan jika anggota direksi yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusan pemberhentian direksi atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Jadi sesuai dengan UUPT Pasar 106, anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya yang kutatikan secara permanen. Karena kutat ini diberhentikan secara sementara. Pemberhentian sementara ini diberitahukan setelah tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Jadi 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara, perserawan harus menelenggarakan RUPS di mana anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Jika hasil RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka status pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan menjadi pemberhentian seterusnya. Jika perserawan tidak menelenggarakan RUPS setelah 30 hari tertangga pemberhentian sementara anggota direksi tersebut atau RUPS yang diselenggarakan tidak menghasilkan keputusan, maka pemberhentian tersebut menjadi batal. Sekarang kita bicara untuk yang top level manajemen atau manajemen puncak. Sebentar saya cari dulu. Salah ketik ya, sebetulnya manajemen puncak. Manajemen puncak atau yang sering sebut juga dengan eksekutif officer atau top manajemen atau top level manajemen merupakan tingkatan tertinggi dalam manajemen. Jadi ini biasanya yang menduduki tingkatan manajemen ini itu adalah direktur utama atau presdir atau mungkin juga wakil direkturnya atau mungkin CEO beserta dengan chief financial officer. Tugas dari manajemen puncak itu adalah membuat rencana jangka panjang. jadi long term long term planning. Kemudian juga menetapkan tujuan dan misi organisasi tujuannya apa, misinya apa, serta strategi yang akan digunakan nantinya. Jadi manajemen puncak harus juga dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Jadi ada beberapa corak manajemen puncak dalam corak manajemen puncak manajer yang berada pada tingkatan manajemen ini disebut dengan top manager. Top manager itu tugas-tugasnya lebih banyak kepada fungsi perencanaan planning dan pengelolaan atau organizing. Karena sifat pekerjaan itu adalah pekerjaan sifatnya berpikir merencanakan mengambil keputusan dan juga mengorganize atau mengorganisir. Jadi walaupun TM itu top manager terlihat santai cuma duduk doang atau mungkin rapat cuma rapat-rapat atau mungkin ketemu orang meeting bukan meeting di luar kantor meeting seharian mungkin kadang-kadang nggak ke kantor beberapa hari atau mungkin tengah siang tapi sebenarnya dia itu punya tanggung jawab dia selalu memikirkan keputusan jadi kebijakan yang ditempuh kebijakan apa sih yang harus saya tempuh kebijakan apa sih yang harus saya ambil supaya perusahaan ini perusahaan kita ini bisa mendapatkan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oke next menurut Profesor Dr. Sondang Siagian MPA kualifikasi atau kebutuhan managerial perusahaan itu atau terhadap top managerial dibagi menjadi empat managerial skill kemudian juga managerial mindset jadi cara berpikir managerial kerangka konseptual managerial dan sifat pengetahuan managerial jadi ada empat saya ulang managerial skills kemudian juga managerial mindset kemudian juga managerial konseptual managerial konseptual framework dan juga sifat pengetahuan managerial jadi kan managerial knowledge jadi yang harus diketahui gitu loh oke oke yang pertama kita lihat ya keterampilan managerial dibedakan atas sisi human skill dan juga technical skill jadi untuk keterampilan managerial itu ada dua human skills dan technical skills jadi menurut Robbins di tahun 2003 human skills itu menunjukkan kemampuan bekerja menunjukkan kemampuan bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok itu kan itu adalah human skill nya gitu kan jadi bicara mengenai kemampuan bekerja dengan 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 kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain bisa memahami dan memotivasi karyawan lainnya jadi baik kita mungkin bawahannya atau karyawannya ya kan atau mungkin akuntat direksi lainnya gitu kan yang perlu yang perlu dimotivate gitu kan jadi baik secara individu maupun juga secara kelompok gitu kan nah sedangkan technical skills merupakan kemampuan teknis untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan atau keahlianan khusus jadi ini udah bener-bener technical skills jadi misalnya yang mengenai bagaimana mendesain misalnya bagaimana mendesain pesawat terbang bagaimana mendesain sayap supaya misalnya bisa terbang lebih tinggi lagi dan juga bisa hemat bensin hemat bahan bakar nah itu dibutuhkan adanya keahlian khusus keahlian sifatnya teknis gitu kan nah kalau kita lihat di gambar sini jadi bagi top manager keterampilan managerial itu yang dibutuhkan lebih ke arah sisi human skills jadi kalau sebagai seorang top manager jadi kalian lebih kepada sifatnya human skills dibandingkan technical skills karena technical skills itu bisa didelegasikan kepada tim yang lain yang kita tahu kepada bawahannya walaupun tidak dalam skala yang persis seperti yang digambar ini tidak persis seperti ini tapi paling tidak ini kita menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam jenjang kepemimpinan di sebuah perusahaan itu keterampilan teknis itu semakin tidak relevan dan dan sebaliknya keterampilan human skills akan semakin menguasai yang harus dikuasai oleh top level manajemen jadi semakin tinggi levelnya kemampuan teknisnya sudah tidak terlalu relevan lagi tetapi kemampuan human skills yang sangat dibutuhkan yang kedua cara berpikir manajerial dibedakan atas cara berpikir holistik dan atomik cara berpikir holistik adalah cara berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin bisa mempengaruhi perusahaan sedangkan cara berpikir atomik itu cara berpikir yang terbatas pada bagian-bagian tertentu dalam perusahaan meskipun keterikatannya pada organisasi sebagai keseluruhan tetap dipertahankan jadi kalau misalnya kita gambar di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cara berpikir yang ditutup pada top manajer itu cara berpikir yang sifatnya holistik dibandingkan yang atomik karena tugas mereka itu berkaitan dengan kelansungan hidup perusahaan secara keseluruhan jadi tidak hanya sekedar menguasai marketing top memang marketing penting tapi juga harus bisa berpikir secara keseluruhan jadi tidak hanya sekedar per-sale atau perbagian top jadi harus bisa memikirkan perusahaan secara keseluruhan karena ini berkaitan dengan kelansungan hidup perusahaan secara jangka panjang yang ketiga itu adalah konsep kerangka konseptual manajerial yang dibagi menjadi empat strategik taktik teknis dan operasional nah kalau kita lihat di sini misalkan kalau ditelangkiti di tenaga pelaksana berarti kan lebih fokus pada operasional kemudian di mana di MR manajemen rendah misalnya supervisor ya kan supervisor mungkin teknisnya sudah tidak terlalu banyak operasional masih tetap harus menguasai kemudian di manajemen menengah ini perlu disimbangkan antara kemampuan teknis maupun juga kemampuan yang sifat-sifat taktis nah sedangkan di manajemen puncak gitu ya manajemen puncak sini MP jadi itu kemampuan strateginya itu kemampuan berpikir strategik itu yang sangat dibutuhkan dibandingkan kemampuan teknisnya gitu loh jadi disini dapat dijelaskan bahwa pada kerangka konseptual yang digunakan oleh top manager merupakan hal yang bersifat strategik dan taktis gitu loh mengusatkan perhatian pada perencanaan implementasi strategi perusahaan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan dan juga taktik-taktik yang diperlukan supaya strategi ini bisa berhasil dilaksanakan terakhir sifat pengetahuan manajerial yang diperlukan oleh para manajer dalam mengendalikan perusahaan dibagi menjadi dua sifatnya generalis dan spesialis jadi mirip seperti keterampilan manajerial sifat pengetahuan generalis adalah sifat pengetahuan mencapai keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan jadi baik itu dari finance manajemen marketing finance marketing purchasing supply chain manajemen operasional di lapangan dia harus bisa punya pengetahuan tidak harus menguasai sepatutnya dia punya knowledge sedangkan sifat pengetahuan spesialis sifat pengetahuan mengaret pada bagian-bagian yang ditangani dalam berbagai kegiatan proporsional misalnya marketing promosi finans untuk di bagian akun payable di bagian sales atau mungkin supply chain manajemen fokus pada logistik seperti itu kalau kita lihat disini apa namanya disini untuk tenaga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa top manajemen dituntut memiliki pengetahuan yang sifatnya generalis jadi Arya harus bisa menguasai officer overall walaupun sebenarnya tidak harus tidak harus dalam atau in-depth knowledge tapi dia bisa menguasai dia tahu mengenai finance dia tahu mengenai accounting dia tahu kapan harus laporan harus selesai gitu kan ya oke ditunggu sebentar terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.